Yang terakhir dari layanan PKI adalah Episec. Episec merupakan ekstensi dari IP yang menangani masalah keamanan pada tingkat jaringan, yaitu autentikasi, integritas, kontrol akses, dan kerahasiaan. Komponen dari Episec adalah Authentication Header yang merupakan protokol yang menambahkan header pada datagram IP seperti pada gambar berikut. Encapsulating Security Pilot yang menyediakan kerahasiaan data dengan mengengkripsi data alamat IP pada datagram IP. Komponen ketiga adalah Internet Exchange Key yang menjamin keamanan dan autentikasi transmisi paket data. Terdapat dua mode enkripsi dari Episec, yaitu Transport Mode, di mana hanya data dari paket yang dienkripsi sehingga tidak aman karena paket masih dapat dilacak oleh hacker. Kemudian ada Tunnel Mode, di mana header dan payload dienkripsi. Selain itu, router juga akan melakukan enkripsi terhadap data yang dikirimkan. Berikut adalah gambaran proses dari Episec. Merangkum dari materi yang telah dibahas pada sesi kelima ini, bahwa terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen sertifikat, yaitu pendaftaran sertifikat dan RA, memelihara kunci dan sertifikat, menerbitkan banyak sertifikat kepada user, memperoleh dan memvalidasi sertifikat, serta metode revokasi. Dan untuk fungsi CI, yaitu menerbitkan sertifikat, merevokasi sertifikat, membuat kebijakan sertifikat, dan implementasi CPS. Standar dan protokol dari manajemen PKI, terdiri dari PKI CS 10, PKI CS 7, Certificate Management Protocol, Certificate Management Using CMS, dan Simple Certificate Enrollment Protocol. Layanan-layanan PKI yang meliputi Episec, SMIME, dan SSL. Demikian pembahasan sesi kelima dari Certificate Authority.